Bagi orang tua, bukan buat main Halo, teman-teman Happy Long Weekend Manis Udah hari Sabtu, tepat pukul jam setengah satu siang Saatnya nonton Bronis, Jalan-Jalan Manis Hari ini Nyai Huruhara bakalan bersama Tentunya bersama aku dong, si Boyen Manis dan Jelita Nah, kali ini kita akan bertemu dengan sosok bocah inspiratif penjual keripik Yang rajin banget menabung untuk membantu kedua orang tuanya Seperti apa kisah inspiratifnya? You stay tune on Bronis Jalan-Jalan Hits banget Manis, ya siang-siang begini enakan tuh berjocok taman Tuh, ini liat pohonnya tuh, udah tumbuh Kok hijauan itu harus, supaya gak gersang Manis, ini liat kebun pisang aku Pohon pisang aku lagi mau tumbuh dewasa nih Jadi aku harus rajin menyirami dan merawatinya Biar cepet berbuah Kok mas-masan di rumah gak dapet duit Manis Akhirnya aku balik lagi loh di Bronis Jalan-Jalan Biar pada tumbuh, liat tuh Pohon-pohonnya tuh udah banyak Nanti tinggal dicabutin buahnya Dijual Manis, denger deh Kayak ada yang minta air sambil nyanyi Suaranya berasal dari mana ya? Aku butuh air Hmm Jangan ini lagi ya? Wah, pohon juga bisa ngomong loh Kayak ada suara loh Tapi dia kayaknya butuh air deh Tapi manusia aku butuh air Mau butuh air? Butuh air Ya ampun Seger banget rasa haus dadah Gagaku sebagai pohon ini hilang seketika Terima kasih ya nyanyi Sudah menyirami aku sepenuh hati Kok bisa ngomong? Iya dong, bukan bulan aja bisa ngomong Pohon juga Kalau pohonnya bisa ngomong Poin kembali lagi dari dirinya ya Kela ketemu gue ya Apa jadi pohon sih Boyen? Iya Tapi ini beneran Boyen? Boyen Sama liat dulu Gak, belum mata gue dikabutin Ya bucep-bucep ya Bohonnya gak on lagi dah Lu ngapain Boyen? Aku kan tunggu-tungguan Aku juga butuh air dan kasih sayang Dan butuh pekerjaan Yang mulai kemarin udah gone O-o-o Lu pake foto palsu sih Palsu? Gak asli gue Dia editan nih muka gue Haus Oh, haus Celia gue keluarin Kau dikeluarin Ini Masa depan Lu haus banget Boyen Iya gue haus Gue gak butuh air, gue butuh duit Oh kasihan lho Biasanya harus dikelilingin air dulu nih Aduh Makin dalem nih kayaknya Aduh Aku tuh deh deh Terakhir Aduh Pohonnya benjol sih Aku 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 ingin tumbuh Lu pohon apaan sih? Ini pohon sengon gue Orang tuh pohon pini, banyak pohon tuh Pohon pisang, pohon lidah buaya Lu lidah apa? Gue lidah pada Aduh 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 Boyen, ada-ada aja deh Boyen Jadi-jadi pohon Lu kan udah syuting sama gue, tenang aja Syuting apaan gue jadi pohon, jadi apa Yang penting syuting Ini dibayar ya Boyen? Iya Eh tapi Kamu kan tadi aku lihat kamu sayang lama tumbuh-tumbuhan Iya Kamu harus merasakan jadi tumbuh-tumbuhan Jangan-jangan masakan jadi Nikita kepo Jangan Jadi apa? Kok lu sekarang suaranya dari hidung sih? Cepet yakun Apa Boyen, siput tangan Aku ingin kamu merasakan menjadi pohon Ngapain? Ya biar kamu gak marah-marah terus di Instagram Ya gue udah mau marah-marah udah 3 bulan Iya, tapi kamu sempet main komplain ya? Rame ya? Iya, itu Kita mulai bilang lagi nih ya Dua bingung ya Lu, gue mah enggak Mereka mau mantra agar kamu jadi pohon Ya bisa lah, yang bisa punya mantra itu cuma gue doang Apaan yang bisa punya mantra ya sidulah Mantra? Mantra lah Samet lucu lagi ya Asik deh Ayo coba Tan Lu bisa? Masak Gak mungkin Gue mau kabur dulu Sing gue bang gosir Hah? Sing gue bang gosir Booyang! Guas! 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 Ah! Duh, kenapa badan gue dipenuhi tanaman Merambat kayak begini ya Gue rasa Boyen jadi pohon jadi jadian deh Ini kan bukan di kita kepo, ini berorisan jalan Iya ilmunya menyerapi saya Wah! Gimana nih? Yaudah kamu yang merasakan menjadi sebuah tanaman Keluar ya? Keluar dan kamu akan di sini Aku menjadi manusia seuntungnya Wah! 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 Aku bahagia! Aku jadi manusia Aku bahagia! Wah! Sekarang kamu di sini kamu akan merasakan menjadi seorang tanaman Gua ga bisa ditaruh di situ Kenapa? Gua itu bukan pohon Gua itu pohon mahal Gua itu pohon murah Pohon apa? Makanya dikubur Kalo gua tuh pohon-pohon yang ada di dalam rumah Pohon apa di dalam rumah? Pohon duit Rebek, Rebek Rebek, Rebek Kok ada tanah apa nih di sini? Rebek, Rebek Lagi ngapain tuh? Ya di suara tapi ga ada orang Tanah kuburan nih jangan-jangan ya Assalamualaikum Saya boleh nawarin kue kering ga? Karena udah gede aja kok udah Bukan! Belom! Dia masih kecil Baru bisa jalan Kue apa? Kue kaya gini Kok degang kue nih buatnya? Oh coba liat Oh ini kue kamu yang jual sendiri? Iya Kue yang bikin? Mama Kamu mama? Oh iya dulu pas jongol b*****i deh Ini kucing Beli kue keringnya kak nih Kalo beli saya kasih pantun Masa sih? Iya Coba pantunnya apa? Aku beli ini nih Pantunnya apa? Buah mungkudu enak di peti Cake Oja kakak emang cantik Boong Aku ngelong Boong Itu fitnah Eh tadi ga ada tuh Kira ini kalo nyai gitu Coba aku beli Aku beli aku beli Aku beli Makan hiu pake roti Cangem I love you sampe mati Boong 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 Mendingan kita ikutin aja nih Si adek ini Kayaknya dia lucu banget kalo jualan nih Eh kamu mau jualan? Iya Eh kita boleh ikutin ga? Boleh Nanti sama kita berdoa dibantuin Eh tapi by the way Namanya siapa? Lutfi Lutfi Kiki Lutfi Sati Kalo dipanggil Joel Lutfi Oh gitu Kalo di rumah siapa panggilan? Kalo di rumah Kiki Yaudah yuk Manis Karena kita ada anak yang inspiratif banget Dan dia mau berjualan Jadi kita bantuin dia jualan dulu Iya kita bantuin nih Booyan Ayo udah ga usah di rumah Makan ya jangan kemana-mana Tetap ikutin kita terus di Jalan 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 Kids Banget Manis Karena semangatnya Lufti penjual keripik keliling Aku dan Boyan pun ikut semangat Bisa membantu Lufti berjualan Lufti 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 Takut sih Beli mau takut Bu beli dong bu, ini bu 5 ribu Kalau beli dikasih pantun Sini kamu sebelah sini Ayo bu keripik bu Keripik Ayo bu Ngutang dulu ngutang Boleh ngutang dulu 5 ribu 5 ribu Keripik Kalau beli dikasih pantun Nah inilah salah satu Cara Lutfi menawarkan dagangannya Kepada pembeli Tuh langsung dikeluarin kan Jurus andalannya, yaitu Kasih pantun, udah kayak Bang Sapri ya Buang mungkudu, enak dipetik Wajah ibu, emang cantik Oke manis Kita lanjut untuk menawarkan dagangan Lutfi Siapa tau kan kalau ditemani Nyai Huruhara dan Boyen Pesek Bisa laku dagangannya Jalan kaki Lutfi Ini 5 ribu Mas Siti Mas Siti Oh langganan Oh ini langganan Wow Wow Ibu kan suka beli belanjaannya Lutfi Lutfi anaknya kayak gimana Bu? Ya itu anaknya rajin Suka membantuin orang tua Emang iya Lutfi Suka pantun orang tua Aduh udah Awas ya kalau pantunnya itu lagi ya Pantunnya itu Dan beli melati Beli melatihnya di Pasar Induk Beli melatihnya di Pasar Induk Hai Mbak siapa namanya? Siti Hai Mbak Siti Emang kamu yang paling mentuk? Mbak Siti Mbak Siti